Hai Mosu Fans, selamat datang kembali di channel saya Ada beberapa orang penderita GERD yang disertai kecemasan pelebihan Yang takut ketika minum obat Apalagi kalau menurut dia Sudah terlalu lama minum obatnya Padahal obat yang diminum itu sudah sesuai resep dokter loh Dia takut kena ginjil lah, takut ketergantungan, takut tak cocok Ada juga yang udah kapok minum obat atau suplemen yang dijual bebas Karena sudah beli banyak produk Tapi penyakit GERD nya itu belum ada perubahan yang signifikan gitu Dia udah berubat kemana-mana Gunta ganti dokter, minum jamu-jamu herbal Jaga makan sudah ketat Tapi kok enggak mari-mari yuk Sampai kesel dewe Kepikiran, putus asa, hopeless ya Bingung mau curhat sama siapa Kok cerita keluhan sama temen, keluarga, saudara Enggak ada yang bisa memahami Mereka bilang kita ini enggak kayak orang sakit Karena di luar itu tampak kayak orang sehat-sehat aja gitu loh Tapi ini ngerum Hmmmm Sensasinya tuh ya Di sini, di sini, di sini Di mana-mana Sensasinya pindah-pindah Udah ke dokter Cek lab EKG Cek tensi Kolesterol Asam murat Gula Normal semua Tapi kok Rasanya tuh Cek lorowai gitu loh Kita kan jadi makin mumet ya Makin cemas Akhirnya Googling-gugling penyakit Nah, tambah parno lagi Karena baca komplikasi penyakit Gert Jari nih, bisa kenongin nih Kenongin nih Ada juga yang mikirin Anak bu cukup ya ini Anak kusat cili-cili Masih kecil-kecil Tapi kok penyakitku Enggak sembuh-sembuh Enggak mari-mari Bahkan yang punya pacar Ada yang diputus pacar yang mergo Sakit ya, sembuh-sembuh Kena PHK Karena sering bolos kerja Nah ini aku alami ya Sudah Pes paket komplit Penderita Gert Mau tidur Enggak bisa tidur Kelom-kelom Pripatnya ngalamun Di kamar Apakah aku bisa sembuh total Itu yang dipikirin ya Terus kita Ngebayangin Ingat dulu Bisa nikmatin Makan bakmi Makan pedes Makan yang dulu Bisa dimakan dengan bebas Sekarang kalau makan itu Ada sensasi Salah makan Mual Dan asam lambung naik Dan pembung ya Terus kita bingung Mau makan apa Akibatnya tubuh kita Tambah Kurus Tambah congkring Pipi tirus Ketemu temen minder Kalau kita dibilang kurus Pas diajak kumpul-kumpul Makan-makan Sama temen-temen Kita makannya beda sendiri Dirasani koncone Minder Meneh Terus diajak jalan-jalan ke mall Badannya gak kuat Lemes Takut pingsan Mual Sanggunen Sisi ini Minyak kaya putih Kalau air mineral Nah aku dulu Bawa kresek kemana-mana Karena takut Muntah di jalan Yang namanya sakit Ini dinggone Rake nak kabeh Yang biasanya Dulu hobinya Traveling Hiking Naik gunung Bareng kena get anxiety Jadi wogah Lungo-lungo Wish Yang penting aman Luna nyaman ku Ada di rumah Tapi ada juga yang takut Sendirian di rumah Takut mandi Takut pingsan Di kamar mandi Orang keunangan Ngerti-ngerti Melibu media Ditemukan Blah-blah Wah Nggak tak terus Nanti ya Kalau kita Kalau kita sakitnya panu Atau batuk Flu gitu Obatnya gampang Barat itu kok Nanti ngapotek beres Tapi kalau sakitnya itu Nggak ketok Njoboh Nggak kelihatan Secara pemeriksaan medis itu Dikatakan Nggak sakit Nggak ada yang Bermasalah Semuanya normal Ya paling cuma asam lambung Kadang dokter ngomong gitu Orang kira kita ini kan Mengada-ngada Itu yang bisa nyembuhin ya Pak diri sendiri Lewat self-talk Atau Nggak ada yang bisa diajak curhat Anda bisa kunjungi Psikolog Atau psikiater Tapi selain itu Juga harus dibarengi Dengan minum Obat dari dokter Anda Perubahan gaya hidup Perubahan pola pikir Pola makan Dan buat kalian yang Butuh motivasi Atau sharing Atau curhat Sebagai sesama penderita Gert Silahkan tulis di kolom komentar Youtubeku Cerita curhat Atau sharing kalian Atau kalian butuh motivasi Akan aku jawab Dan akan aku bacakan Di episode cerita Gert selanjutnya Bicara soal minum Obat psikiater Kadang kan ada nih Orang yang merasa Udah enakan nih Kok takut juga Minum obat kelamaan Takut kena ginjal Akhirnya tanpa konsultasi Sama psikiaternya Dia putus obat sendiri Berhenti minum obatnya Nah terus akhirnya Umat lagi Cemasnya Semakin menjadi Misalnya Jadi kalau kita Misalnya mau Medot atau Mutus obat penenang itu Harus Tepering off Nurun dosis Yang nurun dosis itu Psikiater Dan kalau anda Tidak kerja sama Dengan obat itu Artinya minum obatnya Tidak dibarengi Dengan kelola Stress yang baik Ya susah Nurun dosisnya Artinya obat akan Terus diberikan Sampai anda Benar-benar bisa Kontrol pikirannya Nanti baru Turun dosis Pelan-pelan Sekali lagi Konsultasi dengan Psikiater anda Terus soal Dirasani temennya Kanat kurus Tirus Wajahmu kok Sekarang tirus ya Ya jawab aja Wah kamu perhatian banget Ya sama aku Makasih loh Ya Tapi aku tetap Cantik kan Itu naik Uang pede Tapi naik uangnya Minderan Kakehan pikiran Terus Apa ya Insekur sama dirinya sendiri Itu ngerundul Tidak juru hati Nasyem Aku diun naik Kurus Tirus Jelek Makin putus asa Terus kita bercermin Oh iya Kok aku Jelek Kayak gini Aduh Malu Akhirnya Tidak berani Ketemu orang Di rumah aja Tidak kemana-mana Sikap positif itu Diperlukan untuk Memberikan energi Kebedaan kita sendiri Untuk leka sembuh Dan sehat Seperti setiakala Namun Meski sudah sehat Berarti kita juga Harus tetap Menjaga pola hidup Jadi lebih sehat Gitu Boleh makan Yang pantangan Tapi setelah kita Sembuh aja Dan jangan Belebihan Supaya tidak Kumat lagi Tapi yang penting adalah Pengelolaan stres Cita-cita Sembuh dari Gert ini Banyak sekali Para konsumen Yang beli Suplemen Dia pengen Sembuh dari Gert Tapi kok Pengen Ngerokok lagi Pengen Makan Junkfood lagi Nah itu Namanya Cari penyakit Sudah Berbuat mahal-mahal Tapi kalau Tubuhnya Dirusa lagi Gimana Tuhan bisa Memberi Musjid kesembuhan Ngampuni Dosa manusia Tapi kalau Sudah diampuni Jangan Berbuat dosa lagi Tubuh kita Itu baik Allah yang Dijaga Dirawat dengan Baik Itu aja Sudah merupakan Tindakan dari Ucapan syukur kita Terus ada yang curit gini Mbak saya sedih Putus asa Sakit gak sembuh-sembuh Kasian anak saya Mbak masih kecil-kecil Kalau ibu ini Positive thinking Mikirnya bukan gitu Tapi gimana Caranya sembuh Biar bisa ngurus anak Terus perubahan Dalam sikap Yang tadinya Kemperungsungan Jadi lebih sabar Yang tadinya Perfeksionis Jadi lebih fleksibel Soalnya gini loh Kalau orang itu Suka menekan dirinya sendiri Harus perfect Harus sempurna Biasanya mudah stress Ketika dia menekan diri sendiri Tanpa sadar Dia juga menekan orang lain Untuk bisa sesuai dengan Harapannya dia Jadinya apa Tambah stress lagi Saya pribadi bersyukur ya Karena diizinkan Tuhan Pernah ngalami sakit Kecemasan Dan juga Asam lambung Untuk waktu yang cukup lama Karena dengan demikian Saya bisa Membantu anda sekarang Dengan memberikan motivasi Seperti ini Karena sudah melewati Masa-masa suram di kala itu Dulu saya orangnya egois ya Kurang empatis sama orang Kalau ada makanan itu Kodong-kodong Tantai kedui gitu Tapi sejak sakit Dan banyak pantangan Makan misalnya Di opnam di rumah sakit Dan dikasih Misalnya ada roti Dari pengunjung ya Rotinya itu Tak bagi-bagi Ke yang jaga pasien Di sekelilingku ya Jadi kalau pas banyak yang visitasi Bawa roti Kue Nah aku pas ke rumah sakit Yang bejoy Tentang ke pasien di kamarku Eh untuk pembagian Warisan roti Nah yang tak pikir-pikir Sakit get itu Ternyata ada hikmahnya juga Jadi lu mau berbagi makanan Oke Ya itu aja sih Ceritaku Buat kalian Sekali lagi Yang mau Turhat Atau Butuh motivasi Sharing Sebagai sesama Pantarita get Karena aku juga bukan dokter Kalian tulis aja Di kolom komentar youtube ini Nanti akan aku bacakan Di episode cerita get selanjutnya Terima kasih Sudah mendengarkan audio ini Dan salam sehat Luar biasa Terima kasih